Intro Selamat pagi Pemirsa, ketika belusukan di gudang bulok di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur pada Senin lalu, Presiden Jokowi Dodo menyampaikan kebijakan pemerintah yang akan meneruskan program pembagian beras gratis kepada masyarakat rentan hingga tahun depan. Sebuah langkah cepat yang tepat tentunya, apalagi pemerintah tengah berupaya menjaga level pertumbuhan di kisaran 5% di tahun ini dan tahun depan. Namun langkah cepat yang tepat belum tentu berujung pada hasil yang baik. Bansos pangan hanya sebuah solusi instan, jangka pendek. Pemirsa inilah editorial Media Indonesia di siar ini, Kamis 7 Desember 2023, dengan tema Bansos Beras Jangan Jadi Candu bersama saya, Lionel Samusir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Godensius Suhardi. Selamat pagi Bang Godens. Selamat pagi. Sehat-sehat Bang? Sehat. Akhirnya ketemu lagi di pagi hari ya. Iya. Senang melihat Bang Godens sedang sehat. Tapi kita akan bicara soal candu, yang saya baru tahu bahwa ada bentuk candu lain ya, adalah beras yang merupakan Bansos. Kita akan bahas itu Bang Godens dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 7 Desember 2023, Bansos Beras Jangan Jadi Candu. Ketika belusukan di gudang bulog Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur pada Senin, 4 Desember lalu, Presiden Jokowi Dodo menyampaikan kebijakan pemerintah yang akan meneruskan program pembagian beras gratis kepada masyarakat rentan hingga tahun depan. Raut wajah sukacita terpancar dari beberapa keluarga penerima manfaat atau KPM yang pada kesempatan itu secara simbolis berkesempatan menerima langsung bantuan itu dari tangan Presiden. Sebuah pengulangan pengumuman karena keputusan perpanjangan Bansos Pangan telah diputuskan dalam rapat kabinet yang dipimpin langsung Jokowi Dodo pada 5 November 2023 lalu. Di rapat itu diputuskan, Bansos Pangan berlanjut hingga Juni 2024. Alasan pemerintah sederhana, yakni sebagai upaya pengendalian harga beras agar tidak terus bergejolak akibat fenomena El Niño yang telah menyebabkan kekeringan dan mundurnya waktu musim tanam. Bansos Pangan diberikan dalam bentuk beras sebanyak 10 kg untuk 22 juta lebih penerima manfaat. Tidak cuma itu, bantuan pangan juga akan diberikan ke 1,4 juta keluarga dalam program pencegahan anak stunting. Jika dirupiahkan, APBN gelontorkan Rp892 miliar pada semester pertama tahun depan untuk program bantuan pangan tersebut. Sebuah langkah cepat yang tepat tentunya, apalagi pemerintah tengah berupaya menjaga level pertumbuhan di kisaran 5% di tahun ini dan tahun depan. Daya beli masyarakat mengambil peran penting di situ. Namun, langkah cepat yang tepat belum tentu berujung pada hasil yang baik. Bansos Pangan hanya sebuah solusi instan jangka pendek. Ia ibarat balsam yang meredakan sakit kepala sesaat tanpa mampu mengobati penyebab sakit kepala itu sendiri. Terlebih, penyaluran pangan gratis dari pemerintah itu dilakukan di saat masih semerautnya data penerima Bansos. Temuan Komisi Pemperantasan Korupsi atau KPK pada September lalu menunjukkan Rp523 miliar tiap bulannya uang negara keluar buat Bansos yang tidak tepat sasaran. Lebih mencengangkan lagi, Rp23.800 aparatur sipil negara, Rp493.000 pemilik upah di atas upah minimum kebupaten, serta Rp14.000 pengurus atau pemilik badan hukum terdaftar sebagai penerima Bansos. Mudah ditebak tentunya. Bansos yang merupakan produk instan, lahir dari pemikiran instan, akan dilaksanakan dengan cara instan pula, tanpa persiapan yang baik. Bantuan beras pun diberikan tanpa ada parameternya. Misalnya, di harga berapa bantuan beras baru akan dikucurkan? Untuk Desember ini saja, bantuan beras tetap akan digelontorkan meski Jumat 1 Desember lalu, Badan Pusat Statistik atau BPS mengumumkan, inflasi harga beras mulai di jalur penurunan. Masih terjadi inflasi 0,43% secara bulanan pada November. Namun turun dari... Di bagian berikut Anda tentunya bisa menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial Media Indonesia 1 Pagi ini. Pemisah untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia dan terkait dengan Bansos Beras Jangan Jadi Candu ini. Bang Gauden, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita mau bertanya dulu. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pengamat ekonomi Henry Saparini. Mbak Henry, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Cleo. Iya, sehat-sehat ya Mbak ya, Mbak Henry. Alhamdulillah, sehat Mbak. Baik, Mbak Henry ini kita bicara soal bantuan sosial beras yang memang tujuannya baik, caranya baik, tapi kemudian kita melihat ada bahaya di balik Bansos Beras ini karena kalau terus-menerus diberikan kepada masyarakat, dikhawatirkan masyarakat tidak mau bekerja lagi, berharap saja Bansos. Lalu yang kedua, juga ternyata faktanya ada sekian orang yang memang tidak berhak untuk menerima sebetulnya, karena bukan orang yang lemah ekonominya. Kalau Anda lihat soal ini, apakah memang tidak akan pernah bisa hilang Mbak Henry Bansos ini dalam bentuk beras juga sekarang, atau sebetulnya kalau mau bisa, Mbak? Kalau mau bisa atau tidak bisa, Mbak. Karena yang kita perlukan itu adalah kita memberikan kecukupan di dalam pangan, kan, yang dibagi kebutuhan dasar. Ini kan tinggal caranya. Bahwa caranya yang menggunakan PLT ini bagi-bagi beras, atau bahan pangan utama, ini adalah cara paling mudah. Tadi Mas Leo sebutkan bahwa ini adalah sangat tepat. Iya betul, memang sangat tepat memberikan beras. Karena sekarang satu, Indonesia itu memang sudah seragam. Makanan pokoknya itu dibuat menjadi beras semua. Yang tadinya makan jagung jadi beras, yang makan pago jadi beras. Jadi ini memang kalau memberi bantuan beras, rasanya sudah paling pas. Karena semua membutuhkan. Yang kedua, alasan kedua adalah karena memang akhir-akhir ini, dan sebenarnya tidak hanya akhir-akhir ini, dalam lima tahun terakhir, harga pangan global itu meningkat. Nah, di Indonesia, harga pangan itu juga terus meningkat. Nah, kalau di Indonesia, ada dua tentu saja yang jelas. Satu karena panennya terganggu, pasokannya. Yang kedua karena rupiahnya melemah, gitu. Jadi, ini seolah-olah seperti Mas Leo tadi sampaikan, ini tepat banget, gitu. Iya, semua orang makan berang, terus sekarang juga harga lagi naik. Nah, sekarang yang ketiga, ini tepat banget untuk kelompok menengah bawah, karena memang dari keranjang belanja mereka, itu bisa 70-75% itu untuk makanan. Dan salah satu makanan yang paling diperlukan itu adalah beras, dan tentu saja sekarang adalah mie instan, gitu. Nah, jadi, seolah-olah ini jadi terus ada pembenaran. Karena mau ada tantangan global, gaya beli merosot, maka kita berilah makanan yang sangat diperlukan adalah beras, gitu. Nah, jadi, ini terjadi terus-menerus, tanpa memikirkan bagaimana cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan mereka, yang caranya tidak hanya tangan di bawah, gitu. Nah, ini yang sampai saat ini belum pernah dipikirkan. Nah, apalagi nanti kalau kita bicara tentang tantangan tahun politik, Mas. Nah, ini lebih menarik lagi. Nah, itu dia, Mbak Henry. Kalau terkait dengan tahun politik, ya, ini kan pemerintah sudah mengumumkan bahwa bantuan sosial beras ini akan dilanjutkan sampai bulan Juni 2024. Karena katanya untuk antisipasi dampak El Nino, padahal sudah mulai banyak hujan di mana-mana. Nah, bagaimana kita bisa meyakini bahwa bantuan ini murni memang untuk menyelamatkan kehidupan masyarakat miskin, dibandingkan kemudian kita melihat, oh, ini ternyata ada muatan politis, supaya kemudian pihak-pihak yang memberikan bantuan ini mendapat keuntungan elektoral dari penerima bantuan beras ini, Mbak Henry? Tidak mudah. Karena tadi itu bahwa ini seolah-olah memang memang sangat beralatan. Pemerintah melakukan pembagian beras ini, coba, saya pernah berdiskusi. Dan kemudian yang dipertanyakan oleh pemerintah adalah, Mbak Henry, itu tidak kasihan. Orang itu sudah membutuhkan beras, coba. Tapi itu setiap tahun, seperti itu alasannya. Kita harus memikirkan konsumsi masyarakat yang paling penting, Mbak. Jadi jangan memikirkan yang lain, kan? Kalau kayak begini, ini memang tidak pernah memikirkan yang lainnya lagi. Nah, terus, yang kita khawatirkan, kenapa kita kemudian kok sangat khawatir? Jadi, komoditas yang sangat berkaitan dengan politik itu dua, Mbak. Satu adalah BBM, yang kedua adalah berayaan. Nah, jadi, kalau sekarang tidak boleh pakai money politik, yang betul-betul money, gitu ya, ya sekarang ya non-money politik, gitu. Baik. Karena kalau tadi saya sudah sebutkan, di mana-mana itu yang paling pas untuk masyarakat adalah berat. Sementara sekarang ini bukan susan BLT loh, Mbak. Orang yang membutuhkan berat, kenapa harganya menjadi meningkat, itu karena saleg jumlahnya itu puluhan ribu, dan mereka untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, yang paling efektif adalah berat. Artinya, ada demand tiba-tiba meningkat, tidak hanya BLT, ya, yang kita tahu BLT pasti juga ada perjuannya untuk stabilitas, tapi juga ini para saleg. Baik. Baik, kita tentunya ingin berbaik sangka, ya, kepada pemerintah. Ya. Tapi memang masalah beras ini harusnya dipikirkan lebih jauh, supaya kemudian bantuan itu tidak terus-terusan bantuan. Kita jangan mendidik rakyat kita untuk tangannya selalu di bawah, ya, supaya bisa juga tangannya di atas. Begitu ya, Mbak Henry, ya? Betul, betul, Mas. Oke, terima kasih untuk pencerahan yang Anda berikan. Pengamat ekonomi Henry Safar ini sudah mencerahkan kita pagi ini. Selamat pagi, Mbak Henry. Selamat pagi, terima kasih, Mas. Kalau melihat alasannya, kondisinya, Bang Gaurian, seperti yang diceritakan Mbak Henry, dijelaskan Mbak Henry barusan, itu semuanya tepat begitu lho. Semua orang Indonesia sekarang makan nasi, beras, sedang naik harganya, lalu memang 22 juta penerima manfaat itu memang miskin, yang tidak sanggup beli beras, kalau tidak dibantu beras, bisa mati betulan. Akhirnya kan kita tidak melihat, tidak ada celah ini, Bang. Tidak ada sesuatu yang salah dengan pemberian beras ini. Bagaimana? Ya, pemberian beras, bantuan sosial beras itu, bagian dari konsep besarnya itu perlindungan sosial, yang anggarannya itu ratusan triliun, anggaran untuk perlindungan sosial ini. Perlindungan sosial itu ya. Nah, problemnya sekarang ini, bagaimana beras itu diambil dari gudang bulok, yang sebagian besar itu adalah beras impor, bukan penyerapan dari masyarakat. Bukan beras petani Indonesia? Bukan petani Indonesia, tetapi itu sebagian besar itu adalah beras impor, yang disalurkan kepada penerima manfaat yang berjumlah 22 juta orang. Itu problem yang pertama. Problem yang kedua, kalau dia diperpanjang, ini kan perpanjang yang ketiga, sampai Juni, Desember sampai Juni, itu perpanjang yang ketiga. Ketiga ya? Ya. Kalau ini diteruskan, kita lihat di bulan April dan Mei, itu adalah puncak panen di Indonesia. Panen Raya Padi. Panen Raya Padi ya. Kalau ketika Panen Raya Padi, itu pemerintah tetap mengelontorkan beras, yang berasal sebagian besar itu dari impor, tentu yang dirugikan adalah petani. Harga gabah bisa merusak harga gabah petani. Karena ada beras saingan begitu ya Bang? Ya betul. Bukan yang dihasilkan dari Panen Raya itu. Inilah problem yang, apalagi persoalan lebih pokok lagi, berhimpitan dengan dua kali pemilu. Dua kali putaran kalau ada dua putaran. Kalau ada putaran. Putaran pertama itu kan 14 Februari ya. Putaran kedua itu kalau ada, di bulan Juni 2024. Memang waktunya sih kebetulan. Kebetulan pas. Nah, kalau kita lihat hasil-hasil survei, bagaimana Bansos Beras juga perlindungan sosial itu memberikan kontribusi yang besar terhadap kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintahan Jokowi sebesar 70-80 persen. Dengan demikian, siapapun yang ditafsirkan oleh masyarakat bahwa di-endorse oleh pemerintah, nah, calon itu menerima manfaat yang lebih besar dari pemberian Bansos Beras ini. Jadi ada semacam apa? Ada korelasi ya. Rise effect electoral vote begitu ya? Ya, karena itu, karena itu orang menyebutnya ada siklus anggaran pemilu yang besar sejak 2004 ya. Nah, bantuan sosial diberikan itu sejak 2004 selalu jumlahnya itu lebih besar setiap 5 tahun gitu. Oh, kok pas banget begitu ya? Pas pemilu begitu? Kebetulan. Makanya disebut politik kebetulan tadi itu. Bang, tapi pertanyaannya begini, Bang. Kalau kemudian ini terus-terusan terjadi ya, kita nggak hanya bicara saat-saat ini kan, kita, tadi Bang Gones sudah bilang berulang terus setiap kali pemilu. Akhirnya kan masyarakat miskin kita akan tetap miskin, Bang. Atau jangan-jangan nanti orang-orang melihat wah, tetangga saya miskin tapi dia dapat beras. Ya sudah, saya jadi miskin saja. Kan jadi memburuk ini, Bang. Ya, kalau kita lihat angka kemiskinan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS pada 2003 itu kan, turunnya sedikit sekali ya. Dari 9,5... 9,36 ke... Dari 9,57 ya. 9,57 ke 9,36. Angka ini sangat jauh ya. Dari target penurunan kemiskinan di 2024 gitu. Oke, tahun depannya. Tahun depannya. Nah, ini problem yang harus diatasi itu bukan lewat bantuan berasnya, tetapi bagaimana mengatasi kemiskinan. Banyak faktor mengapa orang miskin. Antara lain itu kan karena persoalan lapangan pekerjaan. Atau bagaimana masifnya penggunaan teknologi sehingga orang yang tidak punya skill itu terpinggirkan. Kenapa tidak misalnya dibuatkanlah proyek besar-besaran gitu yang padat ke karya gitu. Bukan padat teknologi. Sehingga orang-orang ini akan bekerja dan dapat uang dari kerjaannya itu. Bukan diberi beras sehingga jadi candu gitu. Oh. Bang, tapi ini kan sesuatu yang kita mengerti, tapi membuktikan bahwa ini adalah candu ini kan sulit ya Bang. Maksudnya apalagi kalau kemudian kita menduga ini ada kaitannya dengan motif politik begitu. Bagaimana membuktikannya? Memang tidak ada buktinya. Tetapi orang bisa menafsirkan bagaimana bantuan beras yang begitu masif sekarang ini dan itu dipertontonkan di ruang publik pemberian beras ini dan pada sisi lain data soal penerima bantuan sosial ini juga kan bermasalah. Data itu memang benar dari kementerian sosial. DTKS itu ya? Iya. Tetapi persoalan itu kan banyak sekali mereka yang tidak berhak juga mendapatkan bantuan. Oke. Nah hal-hal seperti ini yang perlu dibenahi sebelum dilanjutkan pemberian bantuan sosial beras ini. Bahwa memberikan bantuan kepada rakyat miskin bagus gitu kan? Iya. Tetapi jangan apa menjadi kegiatan yang ada udang dibalik batunya. Tadi menarik yang dikatakan Mbak Henry yang tadi bercerita di sebuah diskusi di mana ada komponen perwakilan pemerintah ketika Mbak Henry mengkritisi soal bantuan sosial atau beras ini kan pejabat pemerintahnya mengatakan Mbak Henry tega masyarakat sudah miskin kemudian kita tidak berikan beras nanti mereka mati begitu. Nah ini kan jadi sulit ini Bang ketika memang faktanya mengatakan ya 22 juta penerima manfaat ini memang benar-benar butuh beras ini lalu kita mengatakan bahwa ini jangan-jangan menjadi candu ini jangan-jangan ada muatan atau motif politis kan akhirnya kita yang menjadi orang yang jahat ini Bang untuk kemudian membiarkan 22 juta orang miskin ini mati betulan Bang. Tergantung dari cara pandangnya walaupun di dalam konstitusi itu dikatakan fakir miskin itu dan anak terlantar dipelihara oleh negara ini yang terkait dengan fakir miskinnya apa anak terlantar juga dipelihara oleh negara ini kan perintah konstitusi jangan setengah-setengah jangan sampai pemberian ini bagi mereka yang punya hak pilih saja gitu anak-anak terlantar yang enggak gitu karena anak-anaknya belum bisa pilih umurnya belum cukup sehingga tidak dipelihara makanya karena itu kita katakan pemberian bantuan sosial beras itu bagus kalau pada waktu yang tepat dan mesti ada ukurannya pada harga beras berapa harus dikucurkan beras bantuan sosial ini sehingga tidak merusak pasar kalau terjadi panen raya misalnya tapi beras bantuan sosial ini tetap dikucurkan tentu yang dirugikan ya petani kenapa tidak kenapa tidak menyerap beras petani pada saat panen raya saja bang maksud saya begini oke lah ini beras sudah ada dalam gudang bulok lalu mungkin ada usia simpannya tapi kan sebetulnya masih bisa disimpan lebih lama lagi saya dulu pernah belajar soal beras juga bang nah kenapa tidak pas panen raya itu itu dulu dipakai oleh pemerintah untuk jadi semacam buffernya begitu loh bang ya panen raya itu kan baru di tahun depannya ya April Mei 2004 kan itu panen raya mudah-mudahan pada saat itu diserap tapi kan itu kalau sampai Mei gitu Juni sudah berakhir oh kebetulannya jadi tidak betul ya sementara sekarang ini kebetulan yang banyak digunakan bulok itu adalah beras-beras impor dari Vietnam dari sekian negara oke supaya tidak kebetulan terus kita jeda dahulu Bang Gaorin setelah bisa tetap bersama kami Editorial Medi Indonesia segera kembali media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa terima kasih terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia pemirsa dan sekarang waktunya kita bangga audience untuk juga mendengarkan suara dari pemirsa Metro TV saat ini kita sudah tersambung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta ada Pak Sandi Pak Sandi selamat pagi selamat pagi Metro TV selamat pagi Pak Sandi bagaimana Pak Anda sudah kecanduan bansos beras atau tidak nih Pak Sandi silahkan Pak jadi begini saya kira bansos itu ada gantuan apapun itu sebuah kenikcayaannya kalau kalau misalnya dalam kondisi darurat ada bencana alam ada kayak covid kemarin saya kira pemerintah maupun orang yang memang memiliki kelebihan ya dia wajib untuk memberi bantuan tapi dengan bantos ini yang kemudian digelontokkan ini kan gelap kita bisa simpulkan bahwa ini kan sudah dimensi pertama ini politik ini alat kenapa karena konon katanya mereka sudah catat saya sudah catat berapa puluh juta itu orang yang akan dibantos yang kedua saya kira kita jangan mendidih masyarakat Indonesia itu menjadi peminta-minta jadi bolong tapi mari kita pintarkan mereka kalau misalnya memang masih ada apa komitmen pemerintah untuk melihat masyarakatnya ini kurang barangkali bukan bantos tetapi ada namanya beras murah jadi orang itu tidak tidak di seru tangan tapi dia mengeluarkan uang mungkin harganya 100 ribu dia harus beli dengan harga 30 ribu seperti itu nah saya kira ada kaitannya ini pemerintah ini kan kelihatannya memang dia memelihara orang-orang bodoh ini orang-orang yang suka minta-minta ini dia memelihara dia kena eksplotasi setiap 5 tahun setiap ada pilkada semoga tidak saya kira perlu ada pendidikan politik barangkali dari masyarakat nah perlu ada institusi ada kementerian kementerian dalam negeri itu jangan lagi bicara pembangunan daerah pembangunan masyarakat khususnya di bidang pembangunan politik mendidik masyarakat ya baik terima kasih Pak Sandi di Jakarta untuk pendapatan selamat pagi di belakang Pak Sandi ada Pak Eduard di Bengkulu Pak Eduard selamat pagi selamat pagi Bung Leonard selamat pagi Bung Gaudian jadi memang suatu suatu kebijaksanaan itu sulit untuk memuaskan semua pihak seperti kata Bung Gaudian nanti penafsideraannya ini akan menguntungkan siapa yang diendorse tentang tapi saya pikir begini ini kejadian di Irian loh di Jayapura ada suatu kampung kelaparan pemerintah disalahkan pemerintah tidak memberikan kelindungan kepada rakyatnya rakyatnya kelaparan mati kelaparan pemerintah bantu pemerintah salah sekarang itu kalau menafsirkan itu tergantung siapa yang menafsirkan tergantung kepentingan yang menafsirkan tetapi kita sadar betul bahwa memang kondisi Indonesia sampai saat ini masyarakatnya masih banyak yang dibawa garis kemiskinan sehingga pekerjaan pemerintah itu baik cuma pelaksanaan di lapangan kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspetasi karena pada saya lihat yang terima bantuan pakai motor pakai gelang emas itu saya kan di kampus saya lihat itu tidak tepat sasaran padahal masyarakat kita memang butuh bantuan yang begitu kenapa ada pengaruh ekonomi global ada pengaruh kegagalan panen daerah saya dulu lumbung padi lumbung beras untuk daerah jangan lupung sekarang daerah-daerah yang daerah persawat itu sudah jadi perumahan karena pertumbuhan masyarakat yang begitu persen kita tidak bisa menghindari itu alipungsi lahan dari daerah pertanian menjadi daerah perumahan sekarang nah itu kita terpaksa datangkan dari Lampung kebetulan saya pedagang beras jadi ini yang jadi masalah nah sekarang itu saya lihat jangan ada penafsiran-penafsiran yang mengkonotasikan negatif terhadap program program ini memang masyarakat kita masih bantu karena ekonominya masih lemah masih banyak yang diperlukan garis kemeskinan memang perlu dibantu cuma tadi ada fungsi-fungsi aparatur pemerintah yang pemberdayaan peningkatan masyarakat desa pembangunan masyarakat desa nah ini mentahnya bekerja efektif masyarakat sederhana malu lah kalau mau minta-minta kan sebenarnya budaya malunya ini yang perlu ditanamkan ini gak mereka dengan kemampuan finansial yang cukup tetapi tetap meminta BLH karena gratis gitu lah inilah yang kadang-kadang budaya malu yang perlu ditanamkan kepada bangsa ini terima kasih terima kasih terima kasih Pak Eduard di Bengkulu untuk pendapat Anda selamat pagi Pak di belakang Pak Eduard ada pemirsa metode TV di Makassar Selawasi Selatan Ibu Lia Ibu Lia selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu Lia silahkan Bu pendapat Ibu silahkan jadi agak miris juga ya negara kita ini kan katanya negara agraris ya pertanian kemudian 78 tahun sudah merdeka masih ada begini ya jadi seperti penerpon tadi juga bahwa memang tidak salah ada bantuan ketika memang dibutuhkan ya seperti yang dikatakan ketika ada bencana ya jadi bantuan itu soalnya tidak salah juga cuma ini kesengkaran ini kita kan seperti dimanja ya dimanja ada BLT dan sebagainya sehingga memicu masyarakat itu agak pesimis atau tidak mau berusaha ya jadi kita misalnya kita cari bantuan tapi memberikan bantuan tapi dengan memberikan cara-cara yang lebih elegen ya sehingga masyarakat itu dapat bantuan tapi dia juga sudah berusaha seperti tadi katakan bahwa misalnya membeli ya jadi hanya pasar murah dan sebagainya jadi memang agak-agak miris juga ini kita ini sebetulnya kan mereka itu yang menghasilkan ya bukan lagi dibantu tapi menghasilkan nah inilah keadaan negara kita ini mudah-mudahan pemerintah yang akan datang ini bisa mengatasi masalah seperti ini dan juga seperti yang dikatakan bahwa karena momennya ini momen pemilu ya jangan jelas tidak salah juga kalau mengarah ke sana ya jangan jelas juga ada begitu bahwa karena ada ada U di balik B ya jadi mudah-mudahan kita itu berpikiran positif karena kita mau semua negara kita ini aman kejahat dan kita harus mendukung pemerintah sekali lagi masih dalam jalur-jalur yang normal makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bulia di Makassar Sulawesi Selatan untuk pendapat Ibu selamat pagi menarik Bang Gaudens karena memang di satu sisi memang benar nyata ada sekian juta ya 22 juta kalau tersatat di editorial yang butuh berasnya tapi di sisi yang lain kita juga melihat banyak kebetulan di time frame pembeliannya kemudian mekanismenya ini bagaimana nih Bang saya sependapat sih bahwa ini kebijakan yang bagus kalau dikucurkan pada waktu yang tepat nah pertanyaannya kan kapan waktu yang tepat tadi beberapa penelpon mengatakan kalau bantuan sosial itu dikaitkan dengan bencana alam itu tepat gitu tadi disebutkan juga oleh Pak Edward itu tentang kelaparan di Papua Papua sana itu kelaparan itu benar-benar terjadi ada juga orang di Nusa Tenggara Timur misalnya membunuh diri karena apa tidak bisa membeli makanan itu problem nyata di masyarakat nah masalah yang sekarang dari sisi pemerintahan apakah kebijakan memberikan bantuan sosial beras itu tepat atau tidak atau pertanyaan lainnya bukankah lebih tepat kalau pemerintah mengatasi persoalan kemiskinan itu sendiri pada tahun 2024 pemerintah mencanakan penurunan angka kemiskinan itu menjadi 6,5% 6,5% dari yang sekarang masih 9% sekarang ini 9,9% di bulan Maret 2023 9,36% dari penurunan itu dari 9,57% itu artinya apa tidak ada kesungguhan kita sebagai bangsa mengentaskan kemiskinan ini karena apa karena menjadi parsial dianggap itu miskin itu kalau tidak makan nasi padahal makanan pokok itu bisa saja dari mana saja beragam ya sebetulnya nah kearifan lokal itu harus di apa ditumbuhkan lagi apalagi di banyak daerah itu dikeluarkan peraturan daerah daerah depok misalnya ada peraturan daerah itu tidak makan nasi pada hari tertentu hari tidak makan nasi itu hanya terdengar pada saat diumumkan peraturan daerahnya lama-lama tidak terdengar lagi di daerah lain itu sama gitu ada juga semua daerah itu mengeluarkan peraturan daerah tentang hari tanpa nasi pasal-pasal bisu tapi persoalannya tidak apa konsisten dijalankan sama halnya dengan persoalan bantuan sosial beras ini tepat kalau diberikan kepada orang yang tepat problemnya terungkap juga bahkan oleh KPK juga menemukan banyak sekali orang yang tidak pantas mendapatkan bantuan sosial beras ini malah dapat ada PNS lah dapat ada pengusaha dapat ada lembaga sosial dapat jadi bantuan sosial yang tidak tepat sasaran ini menjadi persoalannya Bang Godansi ini saya sedang berpikir ya kalau kita melihat misalnya di DPR yang fungsinya salah satunya adalah mengawasi eksekutif mengawasi pemerintahan saya belum pernah dengar ada yang mempertanyakan atau meminta seperti yang kita bicarakan di tempat ini jangan-jangan yang berpikir dan memikirkan efek buruk jangka panjang dari candu bahan sos beras ini kita saja Bang di meja ini Bang tapi pengawas-pengawas eksekutif itu itu kan ada manfaatnya juga mungkin ke mereka yang penting saya ikut membagikan ya katanya begitu Bang bagaimana Bang ya kalau mau jujur ya kalau kita bicara jujur ya banyak sekali anggota DPR yang ketika mau dicalonkan kembali mau ikut bertarung lagi memanfaatkan bantuan sosial ini ikut membagi-bagi bantuan sosial malah ada beberapa yang ada wajahnya di karung beras itu kan mengapa itu terjadi karena itu tadi bantuan sosial ini sangat efektif sesuai dengan hasil survei itu untuk mendapatkan elektabilitas karena itu dikhawatirkan bantuan sosial yang begitu masif pada saat tahun politik akan mendapatkan manfaat bagi orang-orang yang ditafsirkan oleh rakyat itu adalah diendorse oleh pemerintah bagaimana kita bisa benar-benar mendidik masyarakat untuk tidak menjadi pecandu ya terutama bantuan sosberas ini Bang ada langkah efektif tidak yang bisa kita usulkan kita akan sampaikan di bagian berikut pemisah tetap bersama kami editorial media Indonesia segera kembali terima kasih Anda masih bersama kami kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini Bang Gordians kalau melihat bahwa semuanya kelihatannya jadi happy begitu ya dengan bantuan sosberas ini bagaimana kita bisa menyadarkan semua orang bahwa yang namanya bantuan sosberas itu memang hanya boleh sementara tidak boleh permanen tidak boleh jadi candu ya paling tepat itu kita menyuruhkan kepada pemerintah jangan menindabubukan rakyat ini dengan bantuan-bantuan sosial yang sifatnya karitatif tetapi memberi bantuan yang sifatnya mendidik tadi saya katakan jangan memberi ikannya tapi berilah kailnya karena ketika kail itu diberikan pada saat itu orang mulai kreatif berpikir bagaimana untuk mendapatkan ikannya atau dengan kata lain seperti yang disebutkan di dalam editorial ini bahan sos itu sifatnya seperti balsam yang hanya ketika digosok bisa menghilangkan rasa nyerinya nyaman ya tetapi tidak menghilangkan faktor utama penyebab penyakitnya nah dalam kaitan itu pemberian bansos itu kalau terus-menerus diberikan apalagi di tahun politik orang menafsirkannya bahwa ada udang di balik batu di dalam pemberian bansos ini tadi saya katakan bansos yang diperpanjang sampai Juni itu adalah perpanjangannya ketiga ketika Desember itu diperpanjang sampai Juni itu artinya ada dua kali pemilu di sana dan ada panen raya di sana nah problem ini akan menjadi persoalan besar ketika orang menafsirkan bahwa bantuan sosial kepada 22 juta orang penerima manfaat itu terkait erat dengan kontestasi pemilu dan tadi saya katakan banyak sekali hasil survei yang menyebutkan bahwa salah satu faktor pendorong meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sekarang itu adalah bantuan sosial nah pemerintah bantuan sosial di bulan Februari dan bulan Juni akan menguntungkan calon presiden calon wakil presiden yang ditafsirkan oleh masyarakat berkaitan erat dengan pemerintah yang ada saat ini endorseannya begitu ya ya gitu bang berarti ini kan mungkin yang berpikir seperti ini kita saja bang jangan-jangan masyarakat yang menerima ya ya bicara lah saya kan dapat makan saya aman saya akan coblos yang memberikan ini bagaimana bang ya itu hak orang yang mencoblos apakah dia mencoblos itu karena gagasan karena pemerintah itu persoalan lain tetapi yang kita bahas kali ini bagaimana bantuan sosial itu tidak terus-menerus diberikan oke sehingga orang malas untuk bekerja lebih bagus itu memperbanyak padat karya dipaksa orang bekerja kemudian dikasih beras murah gitu kan betul itu juga bagus gitu supaya juga dignity atau kemanusiaannya tetap ada ya bang ya kita harapkan berarti bahwa pemerintahan berikut lah ya kita harapkan untuk tidak membuat bantuan sos beras jadi cantik kita berharap juga masyarakat itu memilih karena gagasan bukan karena gisinya baik kita aminkan itu bang Godin Sisu Adi terima kasih sudah di tempat ini selamat pagi bang semisal pemerintah harus terus didorong agar tidak terus meninabobokkan masyarakat rentan dengan program beras gratis kasihan rakyat kalau terus-menerus diberikan obat peredah rasa sakit sementara kemiskinan yang menjadi penyebab sakit itu dibiarkan terus terjadi kreatif lah jangan sedikit-sedikit bansos sedikit-sedikit bansos saya London Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia itu pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang selamat pagi ini selamat pagi ini